Hai 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 gua semar gua sumur kolam gua sumur gua garang satu lukis tiga gunung liwut pasangan sini tertolok logo pengeluan rumput liwut dan kita kita masuk ke kawah di gudang kucinta aku terpana besona menunjukkan kawah-kawah yang ada di sini yang ditutupkan dengan kuat panas ya 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 ini ini dengan mobil biasa kamu tidak lihat adik kamu tidak kamu tidak kamu tidak berik kamu tidak yang satu dua tiga 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 ya ini rombongan reiki dari remaja gentan akan menikmati destinasi wisata kelas perjalanan reiki yang sangat tinggi tapi akan terbayarkan setelah melihat kau dan inilah kawas sekitang yang akan kita lihat keindahannya yang kita bela-belain jauh-jauh dari kita sampai juga di kawas tikitang dan katanya kawas tikitang ini terbentuk karena jadilah rombongan kawan-kawan reiki telah sampai di kawas tikitang di kawas tikitang di kawas tikitang nah rombongan pemuda reiki sampai di kawasan telaga warna dan inilah telaga warnanya di kawas tikitang di kawasan nah kita akan memasuki kawasan prasasti batu tulis disini hawanya sangat sejuk para pemuda reiki sedang mendokumkan destinasi destinasi keindahan dan tersasasti batu tulis ini pemuda reiki lagi mendokumkan kenangan mereka di patung gajah mada di telaga warna rasa kebersamaan perasaan sangat terasa disini inilah pasasti batu tulis ini mas Yono yang sedang berpijak di batu tulis mas Yono ini berharap dia cepat bisa membaca dan menulis yang baik dan benar makanya dia berpijak di batu tulis ya kita akan menuju tempat berikutnya yaitu sumur pengantin ya sebelum ke sumur pengantin kita sampai dulu di gua jaran gua jaran resih kendali soto kendali setor dan inilah gua nya yang di dekat pintu masuk terdapat patung diri saya masuk dulu sampai jumpa dan inilah gua jaren dan inilah kita coba masuk di gua jaran gua jaren di gua jaren ini pernah dibuat singgah oleh resih bu kendali setor di gua pengantin di gua pengantin ini disejarahkan bahwa bila pasangan pria atau wanita datang ke sini dan berdoa itu akan menjadi pasangan yang setia dan bahagia selama hidupnya dan selanjutnya kita akan menuju gua semar inilah gua semar gua yang dilegendakan menjadi tempat bertapanya para raja jawa dan pemilik negara dan konon barang siapa yang bertapak di sini akan bisa menjadi sosok yang berwibawa dan para kesatria di kerajaan di puluh jawa selanjutnya melanjutkan ke batu rata semoga pendagian kita yang melelahkan terbayar dengan keindahan dan pemandangan dari atas batu rata kita melanjutkan perjalanan ke batu rata setelah jenak istirahat mengumpulkan energi jenak pemandangan telaga pengilon dan telaga warna dari puncak batu rata dan rombongan rigi telah sampai di puncak batu rata latih jenak pemandangan tegak dan jenak pemandangan tegak dan selamat menikmati